Halo, selamat datang kembali Radatimers! Udah pada nonton video review tentang jam tangan citizen, kita new belum? Penasaran? Eits, tunggu dulu! Sebelum beralih ke video sebelumnya, tonton dulu dong review jam tangan dari Radatim kali ini. Karena, hari ini kita akan bahas mengenai jam tangan yang sudah berlagenda sebagai jam tangan terkuat di dunia. Jam tangan apa coba? Ayo tebak! Sebelum menobak ini jam tangan apa, buruan klik tombol subscribe dan lonceng supaya kamu gak ketinggalan update video dari Radatim. Back to the review! Kali ini, kita akan review jam tangan cantik dan tangguh dari Casio Baby G. Baby G adalah pacar dari Casio G-Shock yang memiliki desain gagal dan sangar. Jam tangan aja udah punya pacar. Masa kamu belum? Berbeda dengan G-Shock, Baby G didesain lebih girly dan manis dengan perpaduan warna yang cantik seperti yang satu ini. Pada umumnya, Casio Baby G ditunjukkan untuk wanita. Namun, ada beberapa sih pria yang menggunakan jam tangan Baby G mungkin karena memiliki ukuran perdulangan tangan yang kecil. Jadi, sebenernya Baby G ini unisex ya. Mau cowok mau cewek, ya masuk aja. Nah, dari sekian banyak jam tangan Baby G disini, kita akan bahas tentang Casio Baby G terbaru, yaitu G-Squad BSA B100 4A1DR. Fiturnya banyak nih. Ada Bluetooth Connection, Tab Tracker, Shock Resistant, Water Resistant 10 Bar, Auto Double LED Light, dan masih banyak yang lainnya. Dengan diameter 49mm, dan ketebalan 12mm, si cantik ini pasti akan terlihat kokoh di tangan kamu, ladies. Langsung aja yuk! Kita bongkar lebih dalam mengenai Baby G cantik ini. Pertama, kita akan coba hubungkan jam tangan ini dengan aplikasi Baby G Connect yang bisa di-download di Google Play dan App Store. Kemudian, hidupkan Bluetooth di smartphone kamu, buka aplikasi Baby G Connect dan pilih seri jam tangan yang akan dihubungkan, yaitu BSA B100. Lalu, tekan tombol Start pada jam tangan Baby G kamu. Hingga muncul di dalam aplikasi seperti ini. Pilih Regist the Watch to the App. Tunggu hingga koneksi berhasil dilakukan. Kita sudah masuk di dalam aplikasi Baby G Connect. Yang pertama ini adalah step tracker yang berguna untuk mengukur seberapa jauh kamu berjalan atau berlari, hingga berapa banyak kalori yang sudah dihabiskan. Eits, sebelum itu, kita harus set tinggi badan, berat badan, tanggal dan tahun lahir, gender, dan target langkah setiap hari. Kemudian klik Send Setting to Watch. Maka, di jam tangan kamu akan di-set informasi mengenai profil yang kita atur barusan. Kita juga bisa atur ulang profil jam tangan di pengaturan yang berlogo seperti ini. Pilih seri jam tangan yang terhubung, lalu pilih bagian mana yang ingin kamu set. Di sini ada Profile Setting, Activity Map Display, Phone Finder Setting, Watch Display Setting, dan masih banyak yang lainnya. Tapi, jangan lupa klik Send Setting to Watch saat kamu setting jam tangan ini, agar yang kamu set di smartphone melalui aplikasi langsung ikut tersimpan di jam tangan ini. Ada juga fitur lainnya seperti Top Watch, Work Time, Utility yang berisi alarm, dan Guide atau panduan menggunakan fitur Step Tracker, Stop Watch, dan Timer. Gampang banget kan set jam tangan Casio BBG ini? Dedeh, jangan ragu lagi untuk fitur dan ketambuhan yang ditawarkan jam tangan cantik ini. Buruan klik link di kolom deskripsi untuk pemasanan jam tangan BBG ini. Atau, kamu mau cuci mata, lihat-lihat koleksi terbaru dari BBG. Langsung aja, klik link di bawahnya ya. Dapatkan juga diskon sampai 34% untuk jam tangan Casio BBG. Kalau video ini tidak sama bermanfaat, silakan hit tombol like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika ada kritik, saran, ide, ataupun request, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu review BBG kali ini. See you at next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.